yo yo balik lagi di channel gue Terima kasih pernah nonton semoga yang nonton dalam keadaan sehat ya dan video kali ini gue cuman share sama kalian gue mau bikin speaker tapi boxnya tuh dari tempat sampah mobil ya jadi kemarin gue beli dua speaker yang 4 inch bentuknya kayak gini ini maksimal 30 watt dan 4-8 ohm ya dan gue mau pakai box tempat sampah mobil yang kayak gini cuy kemarin yang gue juga beli dua tapi sebelum itu kita apa namanya kita tes dulu ya speaker ini tanpa box sama sampai ini kita tes dulu nih gue mau pasang dulu oke di sini gua ada ada kabel RCA nih tinggal memasang gua pasang dulu oke udah pasang dan gue coba mau nyalain pakai ini ya ini MP3 bluetooth ya ini kalau kalian mau bikin nanti linknya gua kasih di deskripsi ya dan gue coba menyalain kita pasang di belakang dan untuk nyalain ini sendiri tuh pakai adapter 12 volt aku mau pasang dulu kita nih nyala ya di sini gua mau nyoba pakai Aux jadi kita pakai kabel Aux kabel Aux jelakin gua mau cobain ya dan ini gua pasang ke handphone wain dulu rusak nih pasangnya kita 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 volumenya kita setengah volumenya setengah kita nyalain ini tanpa box ya ini tanpa box ya oke gua matiin dulu dan sekarang gua mau coba pasang di box ya ini kita matiin dulu semua ya namanya kita cabut-cabut cabut-cabut terus ini juga kita cabut cuy kita cabut-cabut oke dan kita coba rakit boxnya ya ini gua pising kirin dulu terus ini dan gua coba mau pasang box ya nih coi kita buka dulu dan box ini tuh di bawahnya kayak ada ada plastik buat apa namanya kayak buat di mobil jadi agak jelek sih kalau menurut saya rasa tuh jadi tuh boxnya kayak gini cuy tuh ada kayak gini aja dibawah kan jadi agak jelek jadi kalau kalian emang mau potong mungkin kalian bisa potong cuy jadinya kayak gini nanti dibuletin aja kalian potong jadi buletin aja ya jadi pas buat di bawah juga biar anti slip jadi nggak kegeser-geser dan disini gua mau coba pasang ya kita pasang pertama itu kita pasang speakernya jadi kita buka dulu terus ada ondil-ondil lagi berisik cuy kita pasang speakernya disini ya dan untuk pasang speakernya itu kita pakai yang namanya umur ini ada ada umur ini sekitar 1,5 cm ya sama ringnya juga kita jadi cuman pakai ini empat nih empat ring empat ring sama empat murin ya ya coba kita pasang pertama itu kita ini dulu nih pasang jadi ini tuh ngepas banget ngepas banget ya ngepas pas pas banget deh kayak kayak klop gitu loh kayak apa ya namanya ya kayak udah jodoh oke udah jodoh gitu kan nah ini gua coba mempasang dan untuk pasang kesininya tuh apa namanya kita pakai eh soldier ya nih yang bagian ini di belakang biar lebih bagus kan ini gua nggak soldier dulu nih jadi itu kita ngepasin banget ini ngepaskan udah ngepas nih udah ya ini ditahan karena kalau emang taruh di bawah dia naik jadi memang harus ngepas banget nih ngepaskan solirnya gini doang nih solir ujungnya aja kayak gitu kan jadi usahain tuh solirnya miring ya jangan lurus ke bawah karena kecil banget ininya apa namanya nah jarak antanya tuh nih ngepaskan kita lihat ini karena jaraknya tuh kecil banget cuynya aku berisiin solor dulu nih ya solornya bekas ini ntar jadi jelek oke nih jadi tuh kecil banget cuy nih temen gak ya katakan nah jadi tuh kecil banget tuh jaraknya kecil banget kalau udah kayak gini kan tuh kalau udah kayak gini tuh jadi tinggal di murah aja gue pakai ini murah apa namanya ini bor bor tangan ya aku pakai bor tangan bornya itu sekitar berapa namanya sekitar diameternya sekitar 4 cm ya jadi gue bor pakai port tangan dulu nih jadi fungsi-fungsi solirnya itu cuman awalnya doang udah 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 kan kan udah udah kayak gini pasang cuitnya kita pasang pakai murd kita pasang pakai murd kita lepasin dulu semua murd sama ringnya ya masanya juga agak-agak agak sulit ya karena memang harus ditahan saya tinggal bagian sini di bagian belakang jadi kayak gini cuy dan miring kok ada miring pasang ini di takang agak-agak susah ntar ya udah kepasang jadi jangan dikencangin dulu cuy kita pasang semuanya dulu sampai semuanya selesai baru kita pasang aja kita pilih 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 selamat menikmati selamat menikmati jadi cuy lihat cuy mantul kan cuy nah sekarang bagian bagian sininya kita bolongin bagian sininya kita pilih dulu ya bagian sini kita bolongin cuy kita bolong kita bolongin buat buat keluar kabelnya ya Hai nih kita bolongin bagian sini tengah terserah kalau kalian pakai kalau kalian mau pakai apa namanya ya soldernya nggak papa kalau mau keyboard tangan juga apa-apa sama-sama bolongin udah bolongan nah terus apalagi ya Oh iya kalau udah bolong kalian bagian sininya nih bagian atas sini kan ada kayak plastiknya gini nih kalian solder bolongin ntar fungsinya buat penahan gitu deh oke oke udah nggak usah terlalu besar cuy jadi kalau tu bolong udah udah nah ini udah nih udah kan nah terus kalian siapin tembaga tembaga kabel ukurannya sekitar 15 ukuran selama 14 cm terus kalian kupas kulitnya jadi kayak gini ya dan kalian ukur sampai sini juga gini cuy jadi kalian bengkokin dari sini nih kalian bengkokin ntar gue liat kayak gini nih bengkokin aku contohin tuh ntar jadi kita bengkokin nah semuanya jangan sampai kurang jangan sampai lebih gitu ya ngepasin situ kita bengkokin dikit aja dikit aja pakai ujung ini bikin kecil aja kayak gini kan disitu kalian potong sedikit masih cukupnya tuh secukupnya kalian potong kalian masukin ke atas ini kayak gini masih balik kalau masukin kayak gini ya kan habis itu kalian cepet cuy kalian rapetin kayak gini tuh jadinya nih kayak gini terus kalian kasih sedikit lem bakar di sebelah sini kasih lem bakar sedikit di sebelah sini ini fungsinya buat ngeganjel ya karena tempatnya ini tuh suka turun-turun sendiri nah ini kita kasih lem bakar cukupnya aja yang penting bisa bertahan dah nah selagi nunggu lem bakarnya kering kita lanjut ke bagian belakang lagi tadi mana ya kita lanjut ke bagian sini aja ya kita nambahin pegangan 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 kabel pegangan RCA nya ya jadi tuh kalian solder sedikit disini tapi jangan sampai bolong sedikit aja tapi jangan sampai bolong nah sedikit ya udah gitu kalian pakai claim 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 kabel kayak gini tapi tapi yang ini kan sambut kalian balik Pakunya jadi ke arah sini nah kita lihat kayak gini untuk tentunya cuy nah jadinya kayak gini jadi kayak gini kan nah yang ini kalian tusukin tadi tapi yang tadi itu kayak gini cuy nah fungsinya itu kayak gini cuy jadi jadikan gua pakai RCA yang kayak gini mungkin kalau emang kalian pakai RCA lain bisa sesuai jadi buat ngaruk kabel kayak gini cuy biarin lebih rapih nah ini kalau emang kurang kencang kalian bisa tambahin lem ya nih kayaknya gue tadi sampai sampai keboleh nah udah kan udah kayak gini nah ini udah kering lemnya kan jadi fungsinya jadi fungsinya ini tuh kayak gini cuy jadi kayak buat mahal itu kebanyakan kayak gini cuy tuh nah kalau udah kayak gini kita balik kita pasang kabelnya kita pasang kabelnya cuman kan karena ini jadi dari bahkan cuy nah ini kalian jangan lupa bagian belakang sini kan panjang nih jadi secukupnya tuh kalian ikat ini jangan segini misafanya ya pasang kesini kan lihat batis sekitar segini nah yang ini kalian ikat cuy fungsinya biar nanti pas kalian tarik tuh enggak ketarik-ketarik pas sambungan sini jadi nggak ketarik coya jadi kalau udah gini tuh gini kan nah sekarang gue mau sambung cuy kita sambung cuy tak sambung cuy tak sambung cuy tak sambung cuy loved it kita sambung cuy tak sambung cuy tak sambung cuy tak sambung cuy tak sambung cuy disininya cuy masukin dong jadi kita masukin kayak gini cuy bentar ya nih gua katasin dulu kamera gua katasin tuh jadi gini cuy untuknya cuy tuh gila kan udah kayak gini nah yang tadi nih yang tadi yang tadi belakang kan kayak gini cuy jadi tuh kalian tuh kayak gini nih jadi bisa dimasukin kalau kalian yang udah selesai makanya itu bisa kalian masukin aja jadi bisa kalian masukin jadi kalian masukin kalau diselesaikan kamu masukin nah yang sini kalian taruh sini cuy nah kelihatan jadi tuh rapikan kalau udah selesai dipakai jadi kalian bisa begini tuh kita taruh sini biarin dia nggak jatuh itunya tuh ngepas banget karena kalau kalian tinggal pakai ya ininya nih tinggal kalian cabut kan kena cabutnya nah untuk kalian tarik aja karena yang belakang tadi udah kalibat jadi tarik sampai batas jadi aman cuy nah habis ini kita tes ya ini satu cuy tadi gue udah bikin dua nih satunya lagi udah jadi cuy jadi kayak gini tuh yang ini gua lepas ya tapi jelek karena dibawahnya digini aja kalau yang ini sama tuh gue bikin dua pakai tempat sampah ini juga begini kan kalau kalian tembaknya tinggal cabut tarik habis ini kita sesi tes oke habis ini kita tes musiknya oke nah nih kita tes ya jadi gua pakai tiga tes ya jadi pertama tuh kayak musik remix kedua kita tes bassnya dan yang ketiga tuh kita style musik biasa aja ya nih aku sambung dulu gua disini kayak tadi lagi gua pakai aux ya gua pakai aux kita sambung ke hub handphone tunggu dan ini kita yang tadi yang yang tadi yang tadi tuh gua bilang bilang tarik sampai mentok ini taruh sini yang satu lagi tak tarik kemarin dan kita buka boxnya oke udah ya Nah ini musiknya sini gua pakai tadi aku pakai setengah kalau pakai setengah ya kita coba tes remix dulu nih volumenya gue gede nap alsa jumpa ya Ini yang rem Sampai jumpa Dan gue coba Tes yang sekarang yang tes bassnya Sampai jumpa Jadi musiknya gue gedein sedikit ya Ini tes bass ya Ini gue gedein lagi Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!